Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Jemaah di Thessalonica, pasal 1. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius, kepada Jemaah di Thessalonica, yang selamat dalam lindungan Allah Bapak kita dan Tuhan Yesus Kristus. Semoga Allah Bapak dan Tuhan Yesus Kristus memberi saudara sekalian berkat berlimpah-limpah dan hati serta pikiran yang penuh dengan damai sejahtera. Penderitaan mempunyai tujuan Saudara sekalian yang saya kasihi, kami patut mengucap syukur kepada Allah karena saudara, Bahkan kami wajib berbuat demikian karena iman saudara tumbuh dengan sangat mengherankan dan kasih saudara seorang kepada yang lain makin besar. Kami bergembira dapat menceritakan kepada jemaat-jemaat yang lain tentang kesabaran dan iman saudara di dalam Allah walaupun saudara harus mengalami banyak sekali kesulitan dan penindasan. Ini hanyalah satu contoh mengenai cara Allah mengerjakan sesuatu dengan patut dan benar, sebab ia memakai penderitaan saudara untuk menyiapkan saudara bagi kerajaannya. Bersamaan dengan itu, ia menyiapkan penghakiman dan penghukuman bagi mereka yang menindas saudara. Oleh karena itu, ingin saya beritakan kepada saudara yang sedang menderita bahwa Allah akan memberi peristirahatan kepada saudara bersama dengan kami pada waktu Tuhan Yesus dengan malaikat-malaikatnya tiba-tiba menampakkan diri dari surga dalam api yang bernyala-nyala. Allah akan menghakimi orang-orang yang tidak mau mengenal dia dan yang tidak mau menerima rencananya untuk menyelamatkan mereka melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Mereka akan dihukum di dalam neraka yang kekal, dipisahkan dari hadirat Tuhan untuk selama-lamanya dan tidak pernah dapat melihat kemuliaan kuasanya. Pada waktu ia datang untuk menerima puji-pujian dan penghormatan untuk segala hal yang telah dilakukannya bagi umatnya, bagi orang-orang kudusnya. Dan saudara akan termasuk orang yang memuji dia karena saudara mempercayai berita yang kami sampaikan tentang dia. Karena itu, kami tetap berdoa untuk saudara supaya Allah kita menjadikan saudara anak-anak sebagaimana yang dikehendakinya, akan menjadikan saudara sebaik-baiknya dan menyempurnakan iman saudara dengan kuasanya. Kemudian setiap orang akan memuji nama Tuhan Yesus Kristus karena hasil-hasil yang mereka lihat dalam diri saudara. Dan kemuliaan terbesar bagi saudara ialah karena saudara menjadi miliknya. Ini semua dimungkinkan oleh kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus.